Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai pemirsa, senang sekali saya Dia Asika bisa kembali hadir menjumpai anda dalam program Expose Lebih Dekat Lebih Santai Di Expose kali ini sepertinya saya harus agak berhati-hati dalam berbahasa pemirsa Karena kita akan berbincang lebih dekat dengan Duta Bahasa Jawa Tengah Yang sebentar lagi mereka akan berangkat mewakili Jawa Tengah di Duta Bahasa Nasional Langsung saja kita sampai terlebih dahulu ya Yang pertama ada Pradana Ricardo Halo Mbak Dian Oke yang kedua ada Hermina Dinanda Pangestika Halo Mbak Dian Nah mereka ini adalah para wakil ya yang nanti akan mewakili Provinsi Jawa Tengah di tingkat nasional ya di Ajang Duta Bahasa Nasional Oke apa kabar Richard? Alhamdulillah baik Mbak Dian Alhamdulillah Oke kita sapa Hermina dulu ya Selamat pagi Selamat pagi Oke kita sampaikan Oke tadi kita nanya kabar ya gimana kabarnya Herina gitu ya Baik Herina nanya gimana kabarnya Mbak Dian Baik gitu ya Kira-kira seperti itu Oke kita langsung saja mulai perbincangannya nih ya Kita ke Ricardo dulu nih Aku biasanya memang gila Richard Richard aja lah ya Oke boleh Oke Richard lagi sibuk apa nih belakangan ini? Lagi sibuk skripsian karena udah semester akhir ya Mbak ya Dan sibuk mempersiapkan serangkaian kegiatan Duta Bahasa Nasional ini tentunya Oh berarti si Richard ini udah semester akhir ya Semester akhir Cepet banget ya Cepet banget Kalau Hermina nih apa nih kesibukannya sekarang? Sama seperti Mas Richard cuma kalau saya masih kuliah Oke Sibuk kuliah ya dan sibuk persiapan Duta Bahasa Nasional Wow memang kalian sudah fokus ke sana gitu ya Oke hari ini kita akan banyak membahas seputar persiapan kalian menuju Duta Basnas Dan sebelum ke sana nih ya mungkin agar pemirsa di rumah juga mengetahui nih sebetulnya Apa sih Duta Bahasa itu gitu? Aku ke Hermina dulu nih ladies first ya Oke Oke jadi Duta Bahasa itu adalah kami sebagai Duta atau perwakilan dari generasi muda Yang bertugas untuk menyosialisasikan dan mengkampanyekan penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar Nah selanjutnya mungkin bisa disampaikan oleh Mas Richard Boleh ditambahin Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Hermina tentunya dan selain itu seorang Duta Bahasa itu mengemban banyak tugas gitu ya Tugas utamanya ada tiga Mbak Di ya Ada Abdi Bahasa, Jaga Bahasa dan juga Niaga Bahasa Tapi lebih dari itu sebenarnya seorang Duta Bahasa ini adalah tugasnya untuk memantapkan peran dan juga fungsi dari Bahasa Indonesia itu sendiri Jadi sebagai penguat jati diri bangsa Bangsa, wah luar biasa ya Oke tadi Niaga Bahasa itu apa sih Richard? Oke sebenarnya Niaga Bahasa itu bagaimana seorang Duta Bahasa ini menginisiasi sebuah bahasa itu menjadi produk Niaga gitu Jadi kami biasanya mungkin menggelar wicara atau workshop gitu atau mungkin talk show gitu ya Jadi hal-hal semacam itulah yang kami inisiasi dan itu adalah Niaga Bahasa begitu Oke untuk dipromosikan nih kurang lebihnya seperti itu ya Oke sebagai seorang Duta Bahasa nih tadi sudah agak sedikit disinggung ya Apa sih sebetulnya tugasnya Richard? Oke itu tadi tugasnya ada Abdi Bahasa, Jaga Bahasa dan juga Niaga Bahasa Kalau Niaga Bahasa itu tadi ya kami menginisiasi banyak kegiatan-kegiatan yang memang tujuannya untuk menjadikan bahasa ini sebagai produk Niaga gitu Kalau kemudian yang kedua ada Jaga Bahasa Itu sebagai Duta Bahasa kami terus mengampanyekan atau mengupayakan lestarinya sebuah bahasa gitu Supaya bahasa itu bisa lestari dan bisa digunakan di ruang publik khususnya seperti itu Nah kalau Abdi Bahasa itu juga hampir mirip tapi lebih ke apa ya Bagaimana kami sebagai seorang Duta Bahasa menginisiasi sebuah program yang itu ditujukan untuk pengabdian ke masyarakat Misalnya bentuk nyatanya adalah donasi literasi seperti itu Wow ternyata luar biasa sekali ya sebagai Duta Bahasa gitu ya Oke Ngi Arnina nih ngomong-ngomong soal Duta Bahasa nih ya Seorang Duta Bahasa ini harus mengetahui fungsinya dengan Trigatra Bangun Bahasa ya Mungkin buat pemirsa yang belum tahu nih di rumah boleh dikasih tahu nih Trigatra Bangun Bahasa itu apa sih gitu Oke jadi Trigatra Bangun Bahasa itu terdiri atas tiga buah, tiga butir ayat Yang pertama adalah mengutamakan bahasa Indonesia Yang kedua adalah menestarikan bahasa daerah Dan yang ketiga adalah menguasai bahasa asing Jadi sudah sepatutnya kita sebagai Duta Bahasa Ketiga kemampuan tersebut Oke mungkin ada tambahan dari Richard terkait Trigatra Bangun Bahasa Oke jadi mungkin dari slogan itu tadi yang Trigatra Bangun Bahasa Utamakan bahasa Indonesia Testarikan bahasa daerah dan menguasai bahasa asing itu berarti mengisyaratkan untuk Tidak hanya kami Duta Bahasa tapi seluruh masyarakat Indonesia Bahwa bahasa Indonesia itu memiliki peran yang sangat penting Begitu ya jadi selain sebagai bahasa negara Bahasa Indonesia ini berkedudukan untuk mempersatukan seluruh rakyat Indonesia Betul karena Indonesia terdiri atas banyak suku Betul gitu jadi kita semua harus sadar bahwa bahasa Indonesia itu harus tetap diutamakan sebagai bahasa kita sehari-hari Tetapi juga perlu diingat bahwa kita juga perlu untuk mengupayakan kelestarian sebuah bahasa gitu Jadi kalau kita di Jawa Tengah tentunya kita harus melestarikan bahasa daerah kita Bahasa Jawa dan mungkin ada juga teman-teman beberapa wilayah yang menggunakan bahasa Sunda juga Begitu ya itu tetap harus dilestarikan juga Dan tidak lupa juga karena kita sebagai masyarakat internasional ya Mbak Diyah di era globalisasi ini Tentu saja kemampuan untuk menguasai bahasa asing itu juga jadi salah satu hal yang penting juga Jadi ada banyak hal yang memang harus diperhatikan bahasa Indonesia, bahasa daerah dan juga bahasa asing Wow memang kompleks sekali ya Jadi sebagai generasi muda kita jangan sampai tertinggal nih Tidak hanya tahu bahasa daerah saja begitu ya Atau tidak hanya tahu bahasa asing saja tetapi melupakan bahasa daerah sendiri gitu ya Oke sebelumnya kita mau kilas balik nih ya Saya akan menggunakan banyak padanan kata Kilas balik pemilihan atau final raya Duta Bahasa Jawa Tengah 2022 Yang sebetulnya juga dilaksanakan di Pekalangan juga ya saat itu ya Saat itu seperti apa perasaannya Hermina? Ketika kamu dinobatkan gitu ya Oke baik Perasaannya tentu saja kaget ya Mbak Karena ketika saya mengikuti final raya Duta Bahasa Jawa Tengah 2022 itu Saya masih semester 2 dan itu merupakan anggota kontestan yang paling muda Serta paling muda di antara yang lain Sehingga saya berpikir lah teman-teman saya sudah memiliki banyak pengalaman yang hebat Namun saya masih 18 tahun saat itu Jadi sangat-sangat tidak menyangka kalau akan mendapatkan gelar juara 1 dan mau juga di Pekalangan Pekalangan Tapi buktinya kamu ternyata bisa juga Hermina ya Alhamdulillah Oke kita ke Richard nih Sebelum menjabat di tahun 2022 Richard ini sebelumnya pernah ikut juga di tahun sebelumnya Dan saya penasaran nih Richard Bagaimana sih apa sih yang membuat kamu untuk tergugah dan terbirak gitu ya Untuk mengikuti ajang ini lagi gitu Oke kalau kita balik ke 2021 mungkin Mbak Dia juga tahu juga ya Perjuangan kita bersama di 2021 karena kita bareng gitu Pasti Mbak Dia juga tahu bagaimana Richard waktu 2021 Richard merasa bahwa di tahun 2021 banyak sekali melakukan kesalahan-kesalahan gitu Yang ya sebenarnya nggak apa-apa sih berbuat kesalahan manusia wajar gitu Tapi di saat itu kesalahan-kesalahan itulah yang akhirnya membuat Richard tidak banyak belajar gitu Di pemilihan duta bahasa tahun 2021 gitu kan Jadi akhirnya di tahun 2022 dengan berbagai pertimbangan Dengan berbagai masukan dari orang-orang di sekitar Akhirnya Richard memutuskan untuk mendaftar kembali Tetapi tujuannya bukan untuk sama sekali bukan untuk mendapatkan juara 1 Terus ke duta bahasa nasional gitu Tidak tapi ingin memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan di tahun 2021 Makanya di tahun 2022 benar-benar mengikuti serangkaian pemilihan itu Dengan berusaha untuk serius dan menaati semua gitu Oke ya ya saya cukup melihat perjalanan Richard juga saat itu ya Karena kita teman sejawat Betul namanya sejawat Oke saat itu mungkin kalau saya melihatnya Richard ini lebih ingin upgrade diri gitu ya Oke kita ke Hernina ya Oke duta bahasa ini selain mahir berbahasa Juga memiliki tugas sebagai pegiat literasi ya Setelah menjabat sebagai duta bahasa Jawa Tengah nih Sejauh ini apa nih yang sudah dilakukan Richard ataupun Hernina nih Baik jadi setelah menjabat sebagai duta bahasa itu di bulan akhir Mei Kemudian awal Juni tuh kami sudah mulai mendapatkan tugas Yang paling utama kasus atau isu utama tahun ini adalah revitalisasi bahasa daerah Itu merupakan program pemerintah merdeka belajar episode 17 revitalisasi bahasa daerah Saya dan mas Richard sudah melakukan banyak sekali tugas ya dalam upaya revitalisasi itu Yang pertama ada festival genas bahasa ibu yang akan dilaksanakan November nanti Yang kemudian ada bengkel literasi Kemarin kami berdua telah melaksanakan bengkel literasi di desa Lerob Ungaran Itu kami ikut serta dalam upaya revitalisasi bahasa daerah Revitalisasi khususnya Aksara Jawa dan kembang gelanan anak Di situ juga kami menampilkan sedikit drama dan bekerjasama dengan anak-anak Lerob Wah ternyata antusiasmenya mereka sangat-sangat baik Ini juga mau saya bahas ya Ini sempat menggelar bengkel literasi Generasi muda revitalisasi Aksara Jawa dan dolanan anak Di panggung pasar kuliner tradisional desa Lerob ya Oke ini kegiatannya apa saja sebetulnya Richard saat itu Boleh diceritakan keseruannya seperti apa Oke jadi kegiatan bengkel literasi bagi generasi muda Untuk revitalisasi Aksara Jawa, dolanan dan juga tembang dolanan Jawa Tengah waktu itu dilaksanakan 3 hari Mbak Diyah Tanggal 4 September, tanggal 17 sampai 18 September Itu memang bertempat di desa wisata Lerob Kabupaten Semarang ya waktu itu Dan banyak sekali kegiatannya Sesuai dengan namanya kami turut serta dalam melakukan Atau berupaya untuk melakukan revitalisasi Aksara Jawa itu di hari pertama tanggal 4 Jadi kami mengajak seluruh peserta untuk membuat semacam Landskap linguistik kalau bisa dibilang ya Atau mungkin bahasa mudahnya pelang Jadi kalau di sana kan di desa Lerob itu ada pasar kuliner Nah setiap stand itu kan menjajakan penganan masing-masing Tradisional dan itu ada namanya Nah Balai Bahasa dan juga Duta Bahasa Jawa Tengah pada saat itu Berupaya untuk melakukan revitalisasi Aksara Jawa Dengan membuat pelang yang isinya adalah tulisan Aksara Jawa Kesuai dengan stand masing-masing Jadi misal ada apa ya namanya Segoiriban gitu Nama makanannya gitu Nah di pelang itu ditulis menggunakan Aksara Jawa Bunyinya Segoiriban gitu Tapi tidak hanya dengan Aksara Jawa saja Karena kita mengutamakan Bahasa Indonesia Tentu saja di pelang tersebut ada tulisan Bahasa Indonesia Yang juga ada artinya gitu Supaya orang-orang yang bisa tahu Oh ini tau yang namanya Segoiriban seperti itu Nah terus di hari kedua tanggal 17 dan juga 18 itu Kami melakukan kegiatan revitalisasi dolanan dan juga tembang dolanan Jawa Tengah Jadi di sana kami mengajak anak-anak di SDN Lerob 04 Untuk bersama-sama mengenal kembali tembang-tembang dolanan dan juga dolanannya Misal kayak jamuran Kemudian ontong-ontong bolong Begitu dan sebagainya Oke berarti pesertanya saat itu adalah anak-anak SD SD dan SMP SD dan SMP termasuk yang kalian ajarin Aksara Jawa tersebut ya Oke Baik kita lanjut lagi ya Oke Para dubas yang saat itu hadir katanya 20 orang ya kalau tidak salah Iya 20 orang Nah itu adalah orang-orang yang pernah mengikuti kegiatan Tunas Bahasa Ibu di tahun 2020 Richard Iya Jadi itu lebih ke sebenarnya pesertanya ya Pesertanya ada 20 anak yang dari SMP itu memang sebelumnya di tahun 2020 Mereka telah terlibat secara aktif di program revitalisasi bahasa daerahnya Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah Betul Jadi memang mereka waktu itu tahun 2020 memang disiapkan untuk menjadi pelopor di lingkungan sekitarnya Di teman-teman sejawatnya begitu ya untuk benar-benar menyosialisasikan dan menggaungkan kembali ini loh Bahasa daerah kita dan mereka kemarin diundang kembali untuk melakukan tindakan apa ya Kalau istilah asingnya follow up atau tindak lanjut dari kegiatan sebelumnya seperti itu Oke Artinya memang yang sudah dipelajari di 2020 di Tunas Bahasa Ibu itu mereka terapkan di hari itu gitu ya Oke baik Richard dan juga Harnina kita akan lanjut lagi setelah tidur pariwara berikut Jadi jangan kemana-mana pemirsa tetap di ekspos lebih dekat lebih santai Bang pemirsa kembali lagi di ekspos lebih dekat lebih santai Masih bersama saya Dia Astika dan juga peradana Ricardo dan Harnina nih Kita lanjut lagi nih ya obrolannya ya Kita kali ini akan mulai membahas persiapan menuju Duta Bahasa Nasional Nah ini Duta Bahasa Nasional ini kapan sih diselenggarakannya Harnina? Baik untuk Duta Bahasa Nasional sendiri ini belum ada tanggal pasti Namun setiap tahun bisa dilaksanakan pada bulan Oktober Kira-kira mungkin pertengahan Oktober ya Mbak Dia Pertengahan Oktober oke memang berarti di saat bulan bahasa ya Perhelatan pemilihan Duta Bahasa ini diselenggarakannya dimana Harnina? Setiap tahun diselenggarakannya di Jakarta biasanya Kemungkinan tahun ini juga akan diselenggarakannya di Jakarta lagi Wow oke berarti nanti kalian akan berangkat ke Jakarta Membawa nama Jawa Tengah ya Iya Mbak Dia Oke nantinya nih Richard berapa lama sih pemilihan biasanya pemilihannya itu dilakukan berapa lama? Rangkaian pemilihannya kalau Duta Bahasa Nasional itu biasanya satu pekan Mbak Jadi 6-7 hari itu adalah serangkaian penilaian dan juga sampai ke malam penganugerahan juga di Jakarta Oke sejauh ini nih kalian sudah mempersiapkan apa saja nih Richard? Oke jadi karena di pemilihan Duta Bahasa Nasional itu banyak sekali komponen yang akan dinilai Mulai dari yang namanya kerida kebahasaan atau program kebahasaan dan kesastraan Kemudian kemampuan berbahasa asing, wicara publik atau public speaking Sampai ke pertunjukan bakat seni budaya itu dinilai semua Jadi yang kami siapkan tentunya juga tidak jauh-jauh dari itu gitu Ada kami membawa program kemudian berlatih berbahasa asing Sampai ke pertunjukan bakat seni budaya itu kami siapkan semuanya Wow berarti sudah mulai mempersiapkan segala sesuatu ya Sudah siap ya berarti ya Insya Allah siap Insya Allah oke Oke sejauh ini nih ya Kira-kira sudah tahu belum nanti rangkaiannya tuh apa saja gitu disana Oke Rangkaian disana sebenarnya yaitu tadi mbak penilaian hal-hal yang akan dinilai Mulai dari yang sudah saya sebutkan tadi Selain itu juga akan ada pembekalan-pembekalan lain Misalnya bagaimana cara kita menulis artikel kebahasaan dengan baik dan benar Kemudian bagaimana cara memproduksi konten-konten kebahasaan yang bisa dinikmati oleh masyarakat Dan sebagainya gitu termasuk pengenalan badan pengembangan dan pembinaan bahasa itu apa sih gitu Sudah kenal? Sudah kenal harus kenal Menuju di Basnas nih ya salah satunya nanti kalian akan membawa kerida atau program Nah bicara tentang kerida nih ya yang nantinya akan dipresentasikan disana nih Sedikit yang sudah saya tahu nih Richard dan Hernina ini akan memperkenalkan keridanya berupa laman Untuk memperkenalkan cerita rakyat dan tumbang belanan gitu ya Ini nantinya akan disasarkan kepada siswa sekolah Indonesia luar negeri dan juga SLB Boleh dong dijelaskan lebih rincinya lagi tentang kerida ini seperti apa? Richard? Oke Jadi kerida ini adalah satu laman atau website gitu Yang memang yaitu tadi berisi tentang tembang tulanan dan juga cerita rakyat Yang kami berupaya untuk mengenalkan itu sebenarnya ke seluruh generasi muda di Indonesia khususnya Jawa Tengah Mbak Dia Tapi kami menambahkan sasaran yaitu ke siswa Indonesia yang ada di luar negeri Yang sekolah di SILN atau sekolah Indonesia luar negeri dan juga SLB Jadi SLB itu ke siswa yang memiliki tuli Jadi siswa yang tuli begitu Nah jadi di dalam laman itu nanti isinya ya video Video apa? Video cerita rakyat Jadi nanti kami akan menyajikan cerita rakyat itu dengan gaya seperti mendalang gitu Nah itu akan kami kenalkan juga Kemudian kalau tembang tulanan ini nanti kami akan menginformasikan bagaimana aturan permainannya Bagaimana filosofinya itu apa di dalam kehidupan sehari-hari Dan kami juga menambahkan interpreter menggunakan bahasa isyarat Ya karena sasaran kami adalah salah satunya adalah teman tuli begitu Jadi kami menambahkan bahasa isyarat Supaya mereka juga merasakan suasana kegembiraan ketika bermain tulanan Apakah sejauh ini kerida tersebut sudah malah diterapkan? Oke Herdinat silahkan Herdinat Untuk keridanya sudah saat ini saya dan mas Rizal sudah memproduksi dua konten tersebut Dan nantinya bisa dicek di laman baskaraanya2.id Tadi sudah sempat dibahas ya tentang SILN Artinya memang siswa-siswa dari Indonesia yang sekolah di luar negeri Itu kurikulumnya kurikulum Indonesia kan? Baik Untuk siswa SILN itu dia karena dia merupakan pendidikan formal yang ada di bawah kementerian pendidikannya Indonesia Dan bekerja sama dengan kedutaan Indonesia yang ada di negara tersebut Itu kurikulumnya sama seperti di Indonesia Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa ada warga negara asing yang akan menjadi siswa Indonesia luar negeri Cuma biasanya rata-rata siswa itu adalah asli orang Indonesia Warga negara Indonesia yang mungkin orang tuanya bekerja di luar negeri Atau anaknya orang Indonesia yang bekerja di kedutaan seperti itu Oke ini kan keridanya ini berbasis laman web ya Laman atau web gitu Ini siapa sih yang menginisiasi pertama Richard? Sebenarnya untuk siapa yang menginisiasi tentunya kami berdiskusi dulu Mbak Ida kan berdiskusi untuk menentukan kerida apa sih yang tepat Dan memang saat ini dibutuhkan begitu di masyarakat khususnya generasi muda Nah akhirnya setelah diskusi itu kami menemukan oh yang cocok sepertinya memang laman Karena itu memang mudah diakses Dan kami juga tidak perlu memperhatikan sistem operasi gitu kan Kalau misalnya kami membuat aplikasi Kami harus mempertimbangkan juga kan Ini nanti bisa dipakai di android saja kah Atau mungkin di ios Atau mungkin dua-duanya itu kan pertimbangan yang panjang juga Nah makanya kami memutuskan untuk membuat laman yang yaudah Itu bisa diakses dimanapun Kapanpun dan menggunakan piranti apapun Baik Oke Richard Tadi seputar kerida ya saya masih penasaran nih Kenapa akhirnya memilih SILN gitu Siswa-siswa sekolah Indonesia luar negeri dan SLB Apa kira-kira yang bikin trigger-nya gitu Silahkan Oke Jadi alasan utama adalah Kita terkadang lupa ya Kalau ada masyarakat Indonesia yang sekolah di luar negeri Padahal mereka juga warga negara Indonesia Kita hanya terfokus pada BIPA Bahasa Indonesia bagi penutur asing Padahal kita juga memiliki anak-anak di luar negeri Yang juga seharusnya mereka mendapatkan kurikulum yang sama seperti di Indonesia Kemudian bahan ajar, media ajar yang seperti di Indonesia Kita terkadang lupa Sehingga saya dan mas Richard menginisiasi agar target kita Agar sasaran kita itu pergi ke sana Yang kedua adalah SLB Saya dan mas Richard sudah istilahnya meresearch ya Mencari tahu terkait tembang dolanan ini ternyata Belum ada ya tembang dolanan yang memiliki Mengakut sisi inklusivitas untuk teman tuli Oke Seperti itu Sejadinya kami berdua ingin mengakomodasi sisi tersebut Agar teman tuli itu juga dapat Terasakan bagaimana bahagianya kita ketika Bermain Bermain ya Bermain dolanan Jawa Tengah Seperti itu Nah untuk tembang jawanya sendiri ya Tembang dolanannya sendiri Apakah artinya memang menggunakan tembang-tembang yang sudah ada Kemudian kalian produksi kembali Atau bahkan diciptakan sendiri gitu Untuk tembang dolanannya kami menggunakan yang sudah ada dan kami juga mengalihwahanakan buku dari balai yang itu sudah berisi dari tembang-tembang dolanan dan artinya seperti itu Jadi kami mendigitalisasi adanya buku balai tersebut Dan kami menjadikan konten untuk lama Betul Karena mungkin ini juga sih mbak Apa namanya Tembang-tembang dolanan yang sudah ada pun Ternyata ketika waktu kemarin bengkel itu Anak-anak juga ketika ditanya Sudah pernah bermain ini atau belum Mereka jawabannya belum gitu Sebagian besar Makanya Kenapa akhirnya kami memutuskan untuk mengalihwahanakan buku tembang dolanan dan juga cerita rakyat terbitan dari balai bahasa provinsi Jawa Tengah Salah satunya juga karena itu Nah saya penasaran lagi nih untuk teman-teman tool ya apakah sudah kalian implementasikan program ini ke mereka secara langsung dan bagaimana respon mereka Oke untuk apa namanya implementasi ke teman tool ini memang masih belum dilakukan ya mbak karena memang program kami masih dalam proses produksi dan penyempurnaan begitu Nah tapi kalau untuk proses produksi itu karena yang menjadi interpreter itu adalah saya sendiri Saya harus belajar dan kami juga bekerja sama dengan Pusat Studi Disabilitas Universitas 11 Maret Dan kami langsung belajar dengan teman-teman tooli juga begitu Baik artinya memang disitu juga terdapat bahasa isyarat ya katanya Artinya kalian memang belajar bahasa isyarat juga ya Betul Untuk pertama kalinya Untuk pertama kalinya Wow luar biasa ya Oke Richard Tadi sudah kita bahas tentang Kriba Baskara ya namanya Baskara ya Apa itu singkatannya Baskara Bumikan literasi ke seluruh dunia Bumikan literasi ke seluruh dunia Wow siapa yang buat namanya Kami berdua dong Oke Kita lanjut lagi Bicara do business nih ya Richard Apa saja sih nanti yang masuk ke dalam Oh tadi sudah disebutkan ya tentang kategori penilaian Nah sekarang kita ingin tahu nih masing-masing ya Kayak tadi yang sudah disebutkan Richard salah satunya adalah penilaian kemahiran berbahasa asing Nah itu apakah ada ketentuannya misalnya Boleh nih Menggunakan bahasa asing selain bahasa Inggris Mungkin nantinya nilainya semakin bagus gitu Atau mungkin boleh nih menggunakan bahasa Beberapa bahasa selain bahasa Inggris gitu Atau seperti apa nih Richard Oke jadi untuk kemampuan berbahasa asing itu memang Mengacunya kalau tidak salah ke daftar riwayat hidup yang sudah kami kirim ke nasional Jadi kami mencantumkan juga kemampuan bahasa apa sih yang kami kuasai Begitu dan tingkatannya apa saja ada pemula, makhir dan sebagainya seperti itu Nah dari situ itu bebas mau mencantumkan bahasa apapun Bahkan bahasa isyarat pun itu juga masuk ke penilaian bahasa asing juga Begitu kan Jadi tidak hanya bahasa Inggris, kalau bahasa Inggris itu menurut kami itu adalah Bahasa dasar yang memang harus wajib pun gitu Kalau kata orang-orang gitu ya Oke kalau Richard sendiri nih sudah menguasai bahasa asing Apalagi disana bahasa Inggris Oke jadi kalau saya sendiri memang Senang untuk belajar bahasa ya mbak Kemarin sempat belajar bahasa Belanda juga Karena memang di perkulian saya mendapatkan belajar bahasa Belanda Kemudian bahasa Arab Jurusannya sama ya kita ya Jurusannya sama Kita satu alma mater Oh gak beda-beda Ya jadi Tapi mungkin yang akan saya cantumkan kesana juga bahasa Belanda Atau mungkin bahasa Thailand juga Karena memang penelitian skripsi saya itu ada di Thailand Dan saya harus belajar bahasa itu untuk sehari-hari Jadi itu yang mungkin akan saya cantumkan Wow oke Terus tadi juga sempat disebutkan ada psikotest ya kalau tidak salah ya Oh tadi belum menyebutkan tapi tadi bisik-bisik di belakang ada psikotest Oke psikotest itu nantinya dilaksanakan langsung disana atau bagaimana nih Herlinnya? Iya untuk psikotest dilaksanakan langsung disana tapi kami masih menunggu juknis ya mbak Jadi setiap tahun bisa berubah kami masih menunggu juknisnya sampai keluar Oke berarti belum fix sih gitu ya Oke deh Terus nextnya nih Tadi sempat menyebutkan juga minat bakat Ya kita boleh dong dikasih bocoran nih minat bakat apa yang akan kalian bawa ke nasionali Boleh dijawab Richard atau Herlinnya? Oke dari saya dulu ya Jadi kami berdua ingin menampilkan minat bakat itu adalah drama musikal Roro Jonggrang Karena selama ini saya belum melihat ada yang membawakan drama musikal Roro Jonggrang ini Padahal itu merupakan salah satu cerita daerah yang cukup menarik ya bagi kami Dan kami akan membawakan ornamen-ornamen tambahan seperti ketika ada iblis nanti kami akan membawakan itu ornamen barongan Mungkin ada tambahan dari mas Richard? Betul intinya di dalam penampilan bakat seni budaya yang akan kami tampilkan di Jakarta bulan Oktober mendatang Itu tidak terlepas juga dari semangat kita untuk merevitalisasi bahasa daerah khususnya bahasa daerah di Jawa Tengah seperti itu Mencakup minat bakat itu berarti tetap membawa pesan terkait dengan revitalisasi bahasa daerah tersebut Betul Wah luar biasa sekali ya Oke Richard setelah ini coba dong kamu tadi bisa gak ya kira-kira bahasa Belanda menutup untuk segmennya? Aduh 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 itu sangat sulit banget Sangat sulit ya Oke 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 deh kalau gitu Ardina mungkin Mungkin kita salam Baskara aja menggunakan bahasa isyarat Baik Oke Oke Satu Dua Tiga Halo teman Baskara Tiga Oke Mbak Mirsa itu dia Kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut Jadi jangan kemana-mana tetap di ekstos lebih dekat lebih santai Oke pemirsa kembali lagi di Expo Lebih dekat lebih santai Masih bersama saya Dia Astika Dan juga masih bersama Duta Bahasa Jawa Tengah Tadi sempat terlewat Saya belum menyebutkan Richard dan juga Hernina ini Richard ini dari Kelaten ya Dari Kabupaten Kelaten Kalau Hernina dari Kota Semarang Deno Semarang Tadi sempat terlewat Jadi Duta Bahasa ini adalah pemilihan yang memang Mencari putra-putri terbaik Jawa Tengah Dari berbagai kota dan juga kabupaten Termasuk yang ternyata tahun ini Pemenangnya dari Kabupaten Kelaten dan juga Kota Semarang gitu Tadi kita sudah membahas tentang kesiapan Menuju Duta Bahasa Nasional nih Richard ya Saya mau memastikan lagi nih Richard Sudah sesiap apa sih kamu buat ke Duta Bahasa Nasional? Insya Allah kami berdua memang sudah siap Sangat siap untuk menghadapi pemilihan Duta Bahasa Nasional Begitu Mbak Diyah ya Tapi memang masih ada beberapa hal yang perlu kami kuatkan lagi Untuk benar-benar terjun di kompetisi tersebut Oke Salah satunya adalah chemistry ya Sudah sedapat apa chemistry kalian? Kami setiap hari itu saling berkabar gitu Saling berkabar hati-hati ya nanti ada channel kasih Jangan sampai ya karena biasanya itu mengganggu Karena biasanya itu mengganggu Betul Oke Richard kita akan membahas terkait beberapa isu kebahasaan ya Seru banget ini Ini berarti kita ujian ya Jadi simulasi menuju Duta Bahasa Nasional gitu nih Oke beberapa waktu lalu nih ya Sempat heboh terkait Bahasa Indonesia yang dinilai lebih layak menjadi Bahasa ASEAN gitu Dari Hernina nih Sebagai Duta Bahasa kamu melihat dan menanggapi hal ini tuh seperti apa? Baik Untuk Bahasa Indonesia menjadi Bahasa Kedua di ASEAN Sebenarnya kami para Duta Bahasa sangat setuju Mbak Karena apa? Karena yang pertama Bahasa Indonesia itu merupakan bahasa dengan peringkat masuk 10 besar Bahasa yang paling baik digunakan di dunia Lebih dari 200 juta orang sudah menggunakan Bahasa Indonesia itu sangat Wah keren sekali Kemudian Bahasa Indonesia juga progresif sekali Karena dia memiliki tata bahasa yang baik Aturan bahasa yang ada Perundang-undangan juga jelas Sehingga tidak ada alasan kenapa kita harus menolak Bahasa Indonesia Atau menjadi Bahasa Kedua di ASEAN Oke tapi ada negara lain yang merasa bahwa Bahasa mereka juga lebih layak gitu ya Sebenarnya Pak Richard menanggapi hal ini? Oke saya sepakat dengan Herina gitu ya Bahasa Indonesia itu sangat progresif walaupun memang ada negara lain yang menganggap Bahasa mereka adalah cikal bakalannya Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Bahasa Sansekerta dan lain-lain begitu kan Kemudian di keadaan hari ini pun Bahasa Indonesia juga terus dikembangkan sebagai Bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi Yang itu bahasa negara lain tidak mengembangkan itu Sedangkan Bahasa Indonesia ada pengembangannya untuk bidang ilmu pengetahuan dan teknologi Seperti itu Mbak Dia Selain itu juga Bahasa Indonesia ini terus memiliki perkembangan ya Dari tahun ke tahun itu ada saja bahasa yang terus disempurnakan ya Hanya sekarang kita punya ada ejaan yang disempurnakan Disempurnakan edisi yang kelima Edisi yang kelima Oke itu tentang bahasa Indonesia menjadi layak menjadi bahasa kedua di ASEAN gitu ya Nah ini sekarang kita akan membahas fenomena nih ya Herina nih ya Ini sempat muncul fenomena campur bahasa yang terjadi di kalangan anak muda gitu ya Dimana ini muncul tren which is literally ya ala-ala anak jaksel Yang menganggap anak-anak muda yang mengatakan kalimat-kalimat tersebut Itu mereka merasa keren gitu Nah mungkin saya melihatnya mungkin kalau dari sisi duta bahasa Apakah kalian sedih gitu ya ketika generasi muda kalian lebih bangga menggunakan campur kode seperti itu gitu Padahal sebetulnya ketika kita harusnya sebagai warga negara Indonesia yang baik Harusnya menggunakan bahasa dan mengutamakan bahasa Indonesia yang benar secara penuturan gitu Gimana nih Herina melihat fenomena ini Baik kami dari duta bahasa tentunya sangat sedih ya mbak Karena wah fenomena ini memang tidak bisa dihindari Karena fenomena campur kode ini merupakan akibat dari adanya globalisasi yang masuk ya Kemudian mereka pasti ingin merasa Wah lebih baik ya aku dapat mencampurkan dua bahasa ini Aku terlihat keren Rata-rata anak muda pasti berpikir seperti itu Fenomena campur kode ini tapi tentunya bisa kita talangi dengan cara Yang pertama menanamkan rasa cinta dengan bahasa Indonesia Bangga Kita harus membiasakan yang benar bukan membenarkan yang biasa Karena selama ini kita membenarkan yang biasa kan Kita melaksanakan hal-hal yang salah Padahal itu ada padanan katanya loh Itu ada loh bahasa Indonesia yang baik dan benar yang baku Dan ketika kita mengutarakan dengan bahasa Indonesia yang baik Kami sebagai duta bahasa pun menyampaikan kepada teman-teman kami Mereka merasa kok aneh ya Ini bahasa aku baru pertama kali dengar Padahal itu bahasa yang benar Seperti itu sih mbak jadi sangat disayangkan ya Anak-anak muda kurang ada cinta terhadap bahasa Indonesia Ini bisa terjadi karena mungkin kurangnya pengetahuan nih Hermine Tapi ketika sudah terjadi hal demikian ya Kira-kira apa yang bisa kita semua lakukan untuk memberitahu mereka ya Bahwa itu sebetulnya bukan hal yang patut dibenarkan gitu Kira-kira apa yang bisa kita lakukan Hermine Baik, yang pertama adalah kita menyosialisasikan dan mengkampanyekan Seperti tugas dita bahasa ya Kita membuat konten-konten kebahasaan Ketika kita sudah memberitahukan mereka yang benar dan mereka melakukan yang salah Pasti mereka akan merasa malu Dan yang kedua adalah institusi pendidikan Itu sangat membantu kami dalam menerapkan bagaimana penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar Dengan adanya mata kuliah bahasa Indonesia sebagai mata kuliah wajib Kemudian dengan adanya literasi digital dan seperti itu Anak-anak muda akan tergerak untuk mengutamakan bahasa Indonesia yang baik dan benar Seperti itu Mbak Adi Oke, kalau dari Richard nih melihat fenomena ini seperti apa Richard? Oke, kalau sebenarnya dari saya pribadi kita bisa melihatnya dari dua sisi Ada sisi senang ya, ada sisi sedihnya Senang karena memang ada campur kode Kemudian ada istilah-istilah yang muncul mengkeren, mengsedih gitu Kalau bagi saya sendiri sebagai mahasiswa linguistik Senang karena topik penelitian itu akan jauh lebih banyak Tapi akan banyak sedihnya juga Mbak Adi Seperti yang sudah disampaikan akhirnya tadi Kalau kita sangkut pautkan ke sosio-linguistik Kesetiaan bahasa begitu ya Itu adalah satu hal yang menunjukkan bahwa negara kita memiliki kesetiaan bahasa yang rendah Dan itu memang perlu untuk kita revitalisasi lagi bahasa Indonesia ini Kita kenalkan kembali bahasa Indonesia yang baik dan benar ke masyarakat Supaya apa? Supaya kesetiaan berbahasa Indonesia dari masyarakat Indonesia ini meningkat Nah kalau sudah meningkat itu kan Harkat dan martabat dan muruah dari bahasa Indonesia itu bisa semakin meningkat kembali Oke aku penasaran nih Richard nih Ada istilah-istilah bahasa-bahasa baru ya Bahasa-bahasa slang seperti yang tadi sudah Richard katakan ya Ada yang mengcapek, mengkaget gitu ya Kira-kira kenapa sih hal ini bisa terjadi Richard? Ini tuh terbentuk karena apa? Oke sebenarnya kalau istilah-istilah seperti itu Saya sepakat dengan Herina Adanya globalisasi kemudian adanya apa ya Semakin luasnya media komunikasi kita di media sosial Itu mengakibatkan terjadinya hal-hal demikian begitu Mengcapek ada proses Kalau di linguistik itu kayak proses afiksasi yang dicampur kode Dengan yang tidak seharusnya gitu Betul, itu memang terjadi karena memang komunikasi kita semakin luas Banyak sekali pengaruh-pengaruh dari media sosial itu yang Akhirnya mempengaruhi bagaimana cara kita memproduksi sebuah bahasa Yang kita ujarkan begitu Oke Jika dilihat ya dari sudut pandang saya gitu ya Sebagai mungkin bisa dibilang lulusan mahasiswa sastra gitu ya Itu bisa dilihat, bisa dibilang mereka itu melakukan itu karena ketidaktahuan Misalnya mereka mengatakan mengkaget ya Itu kan adalah afiksasi me yang bertemu dengan kata dasar kaget Itu padahal bukan seharusnya Itu tidak sesuai dengan kaedah atau aturan kebahasaan Kira-kira itu sebetulnya bisa nggak sih mereka untuk tahu gitu ya Mereka untuk mengetahui bahwa itu tuh tidak sesuai kaedah Kalian harus tahu itu gitu Karena sebetulnya mereka mungkin tidak tahu ya Hanya mengikuti tren saja gitu Gimana kira-kira Richard? Oke Kalau menurut kami sendiri Memang mungkin itu ada faktor ketidaktahuan dari pengguna bahasa itu tadi Karena Apa namanya Mungkin kalau dari kita yang Dari rumput ilmu sastra Indonesia pasti paham Kalau imbuhan me itu harusnya bertemu dengan kelas kata apa Tapi kalau di masyarakat umum kan mungkin tidak banyak yang tahu Nah dari ketidaktahuan itu sebenarnya Itu tadi balik lagi Kami sebagai duta bahasa memiliki peran penting di situ Tapi tidak serta-merta langsung Secara letterless kami menegur Oh itu salah Itu tidak boleh digunakan Tidak seperti itu Karena Bukan begitu cara kami Seorang duta bahasa Berperan begitu Dan menyosialisasikan bahasa Ya itu tadi dengan Konten-konten kebahasaan yang kami produksi Kemudian kami memulainya dari Lingkungan sekitar dulu Dari teman-teman terdekat dulu Kami coba arahkan Kami beritahu Nah dari situ Kami berharap Langkah kecil itu bisa Berdampak luas Untuk masyarakat Seperti itu Oke kalau dari Hernia mungkin ada tambahan Iya Dari kami Duta bahasa Jawa Tengah itu Sebenarnya sudah menginisiasi Sebuah program untuk Menyosialisasikan Dan mengkampanyekan Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar Namanya adalah Selembar Bahasa Oke apa itu? Setiap selasa Kita Mengadakan sebuah konten video Yang berisi penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar Dan itu Kita mengikuti tren Tren video seperti TikTok Reels Instagram Itu sangat mudah dijangkau oleh Anak-anak muda ya Karena sedang Naik daun itu semua Sehingga Anak-anak muda jadi Pelan-pelan mereka Tergerak Oh ternyata yang benar ini Dimulai dari Dirgahayu Indonesia Itu Penggunanya masih sekali banyak Masih banyak yang salah ya Dan itu mereka Terkadang mereka tidak tahu Kemudian saya beritahu Mereka kaget Oh ternyata yang benar seperti ini ya Nah dari adanya video konten dari Duta Basa Jawa Tengah Kami berharap Itu dapat Meningkatkan Kesadaran dan Peketahuan bagi anak-anak muda Tentang Berbahasa yang baik dan benar Seperti itu Artinya memang Untuk mengikuti Perkembangan zaman Dengan cara kita Mengedukasi nih Para anak-anak Di kalangan anak muda ini Juga bisa nih Dengan cara mengikuti Perkembangan digital ya Lewat Cara-cara yang mereka juga lakukan Gitu ya Betul Oke Luar biasa sekali ya Kita Akan lanjut lagi tadi Tadi sempat Dibahas tentang Konten Konten yang Ada di Reels Instagram Oh Reels Instagram Dan juga TikTok Sejauh ini Sudah Beberapa kali Mungkin Memproduksi konten tersebut Dan seperti apa Mungkin Di balik Keseruan Memproduksi konten-konten tersebut Jadi untuk Konten yang sudah Diproduksi Ada sekitar Kalau tidak salah Lima sampai enam Konten Dan itu memang Apa ya Berusaha untuk Menyosialisasikan Hal-hal kecil Yang tidak Kita semua sadari Misalnya Kayak kemarin Ada Girgahayu Kemudian ada Istilah Padanan-padanan Istilah dalam bahasa Indonesia Di bidang-bidang Tertentu Nah seperti itu Yang sudah Kami lakukan Oke Kita lanjut lagi nih Richard ya Kita agak ngebut Karena terbatas Oke Seperti definisi dari Trigatra Bangun bahasa nih ya Bahwa kita harus Mengunapakan bahasa Indonesia Mengestarikan bahasa daerah Dan tetap Menguasai bahasa asing Nah agar kita seimbang nih Bisa Menguasai semuanya Kira-kira dengan cara Seperti apa Mungkin Dari saya Yang pertama adalah Dengan Menyadari ya mbak Kalau suatu negara Jika ingin berkembang Kita pasti harus Menguasai bahasa asing Yang kedua Suatu negara Jika ingin memiliki fondasi yang kuat Kita harus Melestarikan bahasa daerahnya Dan Bahasa Indonesia Sebagai persatuan tentunya Untuk Mengikat seluruh pulauan Seluruh suku Karena kita kan Dipisahkan oleh Lautan ya Sehingga Dimanapun itu Dimanapun tempatnya Mereka pasti tahu bahasa Indonesia Caranya dengan Memang kita harus sadar terlebih dahulu Dari diri kita sendiri Yang empat-papan Kalau orang Jawa bilang Kita harus tahu Empatnya Oke Richard Terakhir mungkin harapannya Kedepannya Seperti apa Untuk Bahasa dan juga Kalangan anak muda Oke Tentu saja kami berharap Kedepannya Kita semua Sebagai masyarakat Indonesia Bisa memahami Bahwa Bahasa Indonesia itu Adalah satu bahasa Yang Harus kita utamakan Penggunaannya Jangan sampai Kita sebagai Masyarakat Indonesia Justru tidak tahu Dengan bahasa kita sendiri Dan Akhirnya Ketika ketidaktahuan itu Diteruskan Lama-lama Bahasa Indonesia ini kan Bisa saja Tidak ada penuturnya Dan akan punah Jadi Kami berharap Dengan Adanya program-program Dari Duta Bahasa Jawa Tengah Dan juga Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah ini Semakin meningkatkan Minat Masyarakat Untuk terus Belajar Bahasa Indonesia Dan menumbuhkan Rasa cinta Dan rasa memiliki Bahasa Indonesia itu sendiri Begitu Tidak terasa Ternyata Waktu kita sudah habis Sayang sekali Madal masih banyak Yang ingin saya Bicarakan Saya bahas Oke Hernina dan juga Richard Terima kasih banyak Sudah hadir di ekspos hari ini Nanti sukses ya Di nasional Kalau berhasil Nanti kita undang lagi Kesini Kamu mohon doanya Luar-baru Kamu mohon doanya Dari seluruh Masyarakat Jawa Tengah Tentunya Semoga Sukses dan lancar Di nasional Oke Pemirsa Mungkin itu saja Expos episode kali ini Terima kasih sudah Menyaksikan expose Dan saya Diasika Dan juga Segenapru Yang bertugas Tamit Dari hadapan Anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.